Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dalam dunia bisnis Kali ini kami akan mengenalkan salah satu Apa ya, budaya tradisi orang Indonesia lah itu Membuat tahu Wah tahu ini kan hampir tiap hari kita makan tahu Iya kan Pak Itu ya ini kita kadang belum tahu prosesnya Bagaimana cara membuatnya Oleh karena itu hari ini kita akan belajar dengan Pak Pak Amat Dengan Pak Amat bagaimana proses membuat tahu yang bagus Karena selama ini loh Pak Amat Saya sudah merasakan tahu Bapak yang lembut enak Setiap habis main badminton dibawa Bang Sugeng ini Wah itu mantep Pak Jadi perlu kita tahu prosesnya Yang pertama yang jelas adalah Ini kan Pak Ini apa ini Pak Kacang Kedele Oh ini Bapak banyak kali nih Kebetulan dari habis belanja Wah habis belanja Pak Ini berapa kilo ini Pak 50 Oh 50 pemirsa banyak Tiap hari bikin berapa kilo Pak Kira-kira 150 150 kilo Wah ini Ini gak apa-apa Bang Sugeng banyak Ini kedelenya Pak Mirsa Wah kedele Wah kedelenya dua habis ini Habis si kedele ini tuh diapakan ini Pak Jadi itu kita rendang Oh di rendang di sana Pak Di dokter sana Oh iya Pak Jatah ini 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 Pak Kalau ini bahannya apa ini Pak Ini bahannya Bang Sugeng apa bisa musiknya Terus Ini Nah ini Ini Kedele tadi kan Pak Terus diapakan Pak Di rendang Di rendang Berapa lama Pak Lamanya kurang lebih Bisa 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jam 3 jam aja kita buat Oh 3 jam Tujuannya untuk apa ya Pak Supaya lembek Supaya kembang Supaya kembang Setelah 3 jam Kembang terus diapakan Pak Dicuci Dicuci Pake air gilingan Persilingan Habis itu terus kesana Pak Nah Si sudah itu Baru kita giling Oh Digiling seperti tadi Yang sana itu tadi ya Oh itu ya Pak Gak apa-apa Bang Sugeng Digiling dengan menggunakan Alat itu Alat gilingan Alat gilingan Itu sama ya Bang Sugeng Tadi ya Berapa Kemampuannya tadi Berapa kilo Setiap jamnya Pak Ini Satu ember Anam kilo Kira-kira Tergantung mesin Ini tempat apa ini Pak Ini pengolahan Oh pengolahan Setelah digiling Sudah digiling Terus diapakan Pak Manis Ya ya Pak Kita memanasih air Oh dipanaskan Ya Sudah Sudah dipanasi Dipanaskan Nah itu tadi sudah siap digiling Ya Pak Baru kita kacau Masukkan dalam tong Oh kacau dalam tong Yang digiling Kita masuk ke dalam tong Tong kecil Silom air panas Iya Sesudah kira-kira Seperan 4 jam Kurang dari Seperan 4 jam Kita ayun Oh diayun ya Pak Ya maras Oh diputar Diperas Ini cukup diayun Oh diayun aja Pak Diayun Ini ada kainnya Pada kainnya Yang warnanya Bukan Yang hijau itu loh Itu Pak Mirsa Yang gak usah Pak Gak usah Sini aja Sudah biar diijut aja Nah itu Pak Mirsa Yang hijau itu untuk merasih Habis itu Pak Sudah diperas Kan gak apu dia kan Supaya apu kita kicu disini Oh apa Diperas lagi Dipres Supaya keluar sewa Supaya apu Ya apu Habis itu Pak Baru kita masak Dimasak disini Pak Mirsa Masak berapa lama Pak Amat Itu tergantung Paling-paling Gak sampai satu jam Tengok besarnya api Oh tengok besarnya api Kira-kira satu jam Ini kan kayu Kalau mau tepat ya dibesarkan Kalau mau sedang ya Gak sampai satu jam Gak sampai satu jam Karena pakai kayu Pemirsa ya Bukan pakai gas itu ya Pak Itu setelah masak Dibawa ke ruang sebelah itu Pak Belum Oh iya Terus gimana Pak Sudah mendidih Kita taruh disini Oh Ditaruh disini Pak Kita ambil ember Tiga ember Tiga ember Dituangkan Baru Air bersih Pak ya Apa Santan Oh santannya Tidak disini Jadi baru Kita kasih obat Tadi Oh kasih obat Yang pengental Lagi Kasih air Dituangkan Juga kental Kira-kira setengah jam Sudah kental Baru kita cetak Oh Kental dicetak Kalau yang Ruang sebelah itu sama itu Pak Itu sudah jadi Oh sudah jadi Kalau awalnya disini Oh awalnya Masih dicetak disini Sudah Sudah mulai Keras Ini kan mau dipakai lagi Untuk mencetak Terus itu digeser ke sana Bisa kita lihat sana Pak Masih ada Masih ada Saya lihat Tadi Pak Wah Tahu itu lembut ya Ini Setelah dicetak Jadi Sesudah Agak keras Kita angkat Kemari Oh Kemari Jadi tempat itu Kita cetak lagi Cetak lagi Terakhir Terakhir dipotong-potong Ya Dipotong-potong Baru dipasarkan Dipasarkan Sudah jadi Dan terakhir Gini kan Pak Ahmad Tinggal terima duitnya Yang jelas Menguntungkan kan Pak Alhamdulillah Menguntungkan Jadi inilah Pemirsa Proses yang dijelaskan Pak Ahmad Jelas sekali mengenai Memproduksi Membuat Ini Tahu yang lembut Rasanya Enak sekali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Fafraga Terima kasih Terima kasih.